selamat datang di channel Mirela Fonda dan kelas kimia dasar 2 hari ini kita akan belajar materi yang masih sama tapi berupa lanjutan dari kimia inti hari ini kita akan belajar mengenai reaksi inti dengan empat supokobahasan yaitu yang pertama notasi reaksi inti, yang kedua reaksi penembakan dengan partikel, yang ketiga reaksi visi atau pembelahan dan yang keempat reaksi fusi atau penggabungan oke notasi reaksi inti disitu ada untuk reaksinya itu ada reaktannya atau inti sasaran yang mau ditembak tapi kalau kan reaksi ya jadi kan reaktan dan reaktan masukkan produk reaktan disini atau inti sasarannya X ditembak dengan proyektil A dan partikel yang dilepaskan atau ejektilnya B dan hasil reaksinya inti dari hasil reaksinya adalah G dari notasi yang ada disitu penulisannya itu dibuat teratur ya jadi di sebelah kiri dan kanan ujung itu intinya yang kiri inti reaktannya atau inti sasarannya yang kanan itu inti dari hasilnya kemudian di tengah-tengah itu ejektil dan proyektil proyektil yang ditembakkan untuk reaktan si inti, inti reaktannya atau inti sasarannya sedangkan ejektil adalah hasil yang diperoleh atau yang dilepaskan partikel yang dilepaskan atau dia biasa jadi produk begitu ya jadi ejektil temannya proyektil kemudian inti sasaran temannya ya inti hasil reaksi gitu ya penulisan notasi harus setiap spesi artinya mau inti mau proyektil mau ejektil mau hasil reaksi hasil inti reaksi inti hasil reaksi sorry itu harus menyertakan nomor masa dan nomor atomnya itu tujuannya supaya apa ya supaya kalau misalnya reaksinya belum tentu kita tahu apa gitu ejektil atau proyektilnya kita bisa menentukan spesi yang dimaksud seperti itu ya jadi Z sama A itu tidak boleh ketinggalan dalam kimia inti seperti itu oke ini sebenarnya slide selanjutnya ini bukan notasi penembakan dengan partikel tapi sebenarnya reaksi penembakan dengan partikel ya nantilah dilihat lagi kemudian disini reaksi penembakan dengan partikel itu ketika partikel penembak atau bahasanya istilahnya peluruh peluruh ya peluruh itu bisa berupa partikel ringan seperti sinar alfa kemudian proton kemudian neutron bisa juga deutrino yang D itu ya deutrino yang nomor masanya dua nomor atomnya satu atau partikel berat misalnya karbon nitrogen oksigen jadi penembak atau proyektilnya itu bisa dua jenis yaitu mau ringan dan yang berat mau yang ringan atau mau yang berat itu tetap termasuk dalam partikel peluruh atau yang tadi kan proyektil ya jadi kalau yang ringan itu lihat aja dari masanya jadi masa nomor masanya kecil berarti dia ringan kemudian kalau berat berarti kan nomor masanya lebih besar lagi dari yang ringan tadi ya misalnya si Rutherford ketika dia melakukan penembakan partikel alfa partikel alfa itu yang A42 ya yang A42 kemudian dan biasa tuh alfa itu di sorry biasanya kan alfa ini kan ini nih biasa juga ditulis helium kan yang kemarinnya jadi dulu Rutherford dengan penembakan partikel alfa berhasil mengubah 14 nitrogen 14 menjadi oksigen 17 dan ini reaksinya nah penulisannya itu bisa seperti penulisan reaksi itu bisa disingkat juga seperti ini jadi nanti kalau misalnya adalah contoh soal nanti ya jadi kayak misalnya reaksinya itu kita menuliskannya dalam kalau notasikan notasi reaksi tadi ya kalau ini mungkin notasi notasi singkat reaksi atau gimana ya ya notasi singkat dari reaksi aja atau mungkin ada istilahnya tapi eh kita akan latihan untuk menentukan ini lah biar lebih mengerti ya jadi penulisannya itu notasi yang ada kemudian kita misalnya untuk reaksi penembakan yang satu sama dua gitu kan si uranium pelurunya itu atau proyektirnya itu yang berat ya ya karbon yang nomor satu sama dua karbon dan nitrogen seperti itu oke jadi kalau misalnya kita mau yang yang ini ya oke itu cara penulisannya itu gimana tadi U 2 3 8 9 2 ya terus itu ada C sama N ya lalu CF 2 4 6 9 8 oke ini yang nomor 2 ini penulisannya itu U 2 3 8 9 2 gitu ya dalam kurungnya N kemudian N kemudian ES 9 9 2 4 7 ya seperti itu ya selanjutnya kita masuk ke dalam sebab selanjutnya reaksi visi jadi reaksi visi itu merupakan reaksi antara neutron dengan satu nuklida dari atom berat menghasilkan dua macam nuklida yang lain yang lebih ringan jadi kan tadi saya sudah bilang di depan reaksi visi adalah reaksi pembelahan jadi dia dari inti yang besar dia menghasilkan macam dua macam nuklida yang dua macam atau lebih atau ya dua macam dua macam nuklida yang ukurannya lebih kecil atau masanya lebih kecil atau lebih ringan pertama ditemukan oleh otohan dan juga fermia pada tahun 1914 menemukan trans uranium dengan cara menembahkan uranium menggunakan neutron dan reaksinya bisa dilihat seperti yang ada di slide tersebut jadi dari uranium dia terbelah menjadi barium sama rubidium ya ditambah dua neutron untuk reaksi pembelahan ada reaksi lah mohon maaf ini reaksi ya untuk reaksi pembelahan selanjut pembelahan atau reaksi visi selanjutnya ini reaksi visi itu banyak dijumpai di dalam reaktor artinya itu reaksinya tidak spontan ya jadi harus dibuat satu reaktor khusus untuk bisa terjadi reaksi visi ini jadi kayak misalnya contoh ini misalnya uranium ditembakkan neutron menghasilkan barium dan kriptonium dan tiga neutron dengan energi sebesar mega 200 sekitar kira-kira 200 mega elektron volt itu energi yang sangat besar sekali oke selanjutnya kita masuk ke reaksi visi reaksi visi adalah reaksi pengabungan inti ringan dengan inti baru yang lebih berat reaksi visi itu contohnya itu di dalam matahari ya reaksi di matahari jadi energi yang kita terima di bumi dari matahari yang merupakan cahaya maupun energi cahaya energi panas itu adalah hasil dari reaksi fusi jadi dimana sebenarnya ini diperkirakan ada ini tapi kalau waktu saya belajar astronomi ini memang reaksi ini yang terjadi di lahan kalau reaksi fusi pengabungan itu akan selalu terjadi jadi kalau matahari ini sekarang masih dari hidrogen menjadi helium reaksi di dalam intinya itu nanti ketika dia tambah besar radiusnya mungkin dia akan intinya tidak hanya reaksi fusi hidrogen jadi helium tapi mungkin helium jadi karbon atau pokoknya dia menggabungkan diri menjadi sesuatu yang lebih berat masanya gitu ya jadi untuk proses pengabungan contohnya di hidrogen di dalam matahari berubah menjadi helium kemudian ada reaksi lain yaitu reaksi bom hidrogen yang bisa dilihat reaksinya dan dia harus butuh energi berarti reaksinya itu tidak spontan atau dia menghasilkan ledakan yang cukup besar ya seperti itu oke sekian dulu dari saya untuk hari ini jangan lupa untuk share dan like video ini dan juga subscribe channel saya oke sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati